Oke teman dengan aku ada disini dan sama datang di stone egg nya lagi dan ya kita habis kena damage karena wither dibelakang kita adalah sebuah ya wilder wither killer ya gitu ya Jadi ya misalnya kalian penasaran gimana cara membuatnya dan apa aja yang kita butuhkan untuk wither killer ini jadi kalian tonton aja videonya sampai habis dan ya kita langsung aja masuk ke videonya oke Oke teman jadi hari ini kita lanjut lagi untuk ini ya untuk apa ini stone egg nya dan disini kita ya kayak biasa lah gak ada apa-apa ya Jadi oke jadi disini kemarin kan kita udah buat yang namanya itu apa ya mesin yang dari endery all nah yang namanya itu slash and splash ya Nah dan juga sini untuk lois melter ini aku upgrade yang awalnya simple lois melter jadi lois melter jadi disini bisa masak apapun gitu ya Oke disini masih sama dan sini painting mesin gak terlalu apa-apa gitu ya oke lah jadi selanjutnya di kan kita kemarin ada buat yang namanya itu big filter ya nah itu udah aku pasang di conduit nah jadi disini oh ya disini ya disini big filternya jadi disini aku udah susun ya disini ini walaupun enggak terlalu banyak sebetulnya ada lagi beberapa item yang bisa di apa namanya di pulverizer tapi ya nanti aja sih jadi big filternya udah aku taruh dan disini aku naruh yang namanya itu ini filter biasa ya tapi disini cuma satu yang namanya itu uranium nah itu ya kayak gitu aja sih jadi dia langsung nge-store semua item yang sini ke sini oh ini aku lupa ya jadi disini harus ano dibawahnya juga keluar nah jadi kayak gini dia bakal masuk sini dan kanibar kanibar ini mungkin akan kufilter juga sih karena ini enggak terlalu ano juga untuk kanibar ya nah dan juga disini sini udah aku taruh ya disini ada yang namanya itu enderium chicken ya jadi enderium chicken ini buatnya dari ender pearl sama platinum yang dimana platinum nickel sama silver ya kayak gitu lah dan dia bakal jadinya itu yang ini ya biji-biji yang nugget ini yaudahlah tapi sini aku udah buat yang namanya itu magic wood chicken yang udah 10 ya udah max gitu ya dan sini juga ada drugsteel dan yep kayak gitu aja sih dan ini yang dari enderium juga jadi drugsteel itu misalnya kalian lihat ya di bagian sebelah tadi tempat storage kita lebih tepatnya itu di ada di tempat shipping ini jadi misalnya kita lihat sini ini udah ada upgrade-nya itu fortune sama efesiensi ya nah jadi untuk membuat itu aku perlu yang namanya itu enchanter yang dimana enchanter ini buatnya dari drugsteel inget ya nah makanya aku buat di drugsteel inget itu mungkin nanti akan kepake juga sih yaudahlah jadi ya kayak gitu aja untuk penjelasan di awal-awal ya oke jadi untuk hari ini aku akan membuat yang namanya itu ini ya emm apa Wither killer nah yaitulah dan disini aku udah niatkan juga sih untuk kamu nya ya oke jadi pertama-tama kita akan membangun yang namanya itu Wither tempatnya dulu yang yang disini aku pakai auto-placer ya nah kan kemarin aku ada juga menjelaskan jadi disini nggak ada yang namanya itu Wither builder yang dari yang dari yang indus mob eh mob apa mod yang namanya itu in this field for going gitu ya nah jadi sini aku akan pakai ini aja dan juga aku pakai conduit gitu ya nah dan juga sini aku pakai yang namanya itu scanner jadi scanner ini hilangkan jadi kita tinggal buat yang namanya itu restant clock nah sebelum itu kita akan susun dulu eee pertama-tama kita akan taruh rose disini nah jadi rosnya ini cuma untuk item yang dimana itemnya itu solsen ya nah jadi nanti sini kita akan ekstraknya itu pakai robin eee ron robin nah jadi kenapa ron robin jadi ron robin ini dia eee misalnya dari satu ini ya tempat dia bakal mengekstraknya itu langsung anggapannya ini ada empat isinya nah dia nggak bakal ke satu tempat dulu gitu ya jadi dia bakal langsung ke empat tempat nah kan di solsen itu dia untuk builder ayo builder Wither itu kan dia bagian bawah nah jadi kita buat aja disini bagian bawah semua nice dan nanti disini aku ada ender chest yang dimana ender chest ini nanti akan terhubung sama yang namanya itu yang compact mesin itu ya jadi nanti akan jadi nanti akan ini eee kepala Wither skeletonnya itu bakal masuk kesini juga gitu ya lalu di bagian atas ini kita buat insert tapi bagi eee kita ganti warnanya ya nah jadi nanti itu scanner ini bakal nge scan yang namanya itu ini eee soulsen ya nah jadi nanti akan aku taruh di bagian sini aja untuk eee scannernya nah jadi scannernya itu kita taruh disini nah jadi nanti disini eee misalnya kita taruh soulsen baru kita pencet set to current block jadi misalnya ada soulsen disini dia bakal langsung luarkan yang power apa hahaha itu ya eee resten powernya gitu ya nah jadi selanjutnya itu kita tinggal hubungkan aja eee restennya itu ke bagian atas gitu ya untuk ngeluarkan yang nama itu Wither headnya nah jadi ini nanti kita akan taruh sini aja untuk kanannya tapi ini kita matikan dulu ya eee selanjutnya itu kita ini udah dan kita tinggal atur di bagian sininya eh ini belum ya astaga salah yang anu tuh yang penting itu ininya untuk restennya jadi kita atur dari sini aja nah jadi untuk input input itu kan dia untuk memasukkan resten gitu ya nah jadi sini kita input restennya itu warna hijau aja jadi warna hijau nanti akan ke bagian sebelah sini untuk restennya nah kita jadikan output dan ini nggak usah centang untuk strong signal karena nanti dia bakal langsung kena yang di bagian samping-sampingnya gitu ya dan dia bakal jadi error sih untuk Wither buildernya gitu ya ah susah betul oke jadi sini udah hijau ya jadi ya kita tinggal samakan jadi nanti eh pertama-tama yang akan keluar itu soulsennya gitu ya baru kepalanya karena misalnya dia kepala duluan keluar nanti kepalanya itu bakal ketaruh di bawah gitu ya walaupun yang kepala Withernya itu ada di bagian atas ya maksudnya slotnya gitu ya tapi dia bakal ketaruhnya ke bawah karena nggak ada tempat naruh untuk kepala Withernya gitu ya nah jadi kita ubah aja semuanya ini jadi hijau dulu restennya gitu ya misalnya udah selesai untuk yang reston tadi yang intinya yang untuk soulsen jadi disini kita ganti lagi nah outputnya itu dia warna coklat dan untuk disininya restonnya itu dia warna coklat cuy untuk outputnya ya Nah itu untuk kepalanya nah jadi misalnya nih soulsennya itu udah keluar baru ini kepalanya itu bakal keluar karena scanner ini dia menerima komen karena di depannya itu udah ada ini soulsen dia bakal langsung keluarkan kepala Withernya gitu ya Nah dia bakal ngulang terus dan tergantung dengan kecepatan dari ini kecepatan dari reston clocknya jadi disini aku akan ganti di durationnya itu 5 aja atau 1 lah nggak apa-apa jadi untuk delaynya yang kita tinggikan gitu ya paling cepat itu kita naruhnya itu 300 detik sih tapi sini karena aku nggak mau cepat-cepat juga jadi aku taruh 400 detik aja dan 400 detik sih ini 400 stick gitu ya oke itu udah selesai jadi kita tinggal solsennya ini kita tinggal ini aktifkan nah dia bakal langsung masuknya itu Ron Robin ya sini baru tujuh nah misalnya kita sini dia oke sama cuy sama ya sama oke lah jadi ya kayak gitu aja sih nah disini kan udah ada nih solsen jadi kita tinggal set kuret ininya bloknya dan sini udah jadi kuret blok solsen gitu ya Nah jadi untuk yang ini ini apa ini namanya eh ender chestnya itu aku bakal taruh disini aja Nah itu udah aku ganti biru putih-putih ya untuk anunya channelnya gitu ya Nah jadi sini insert kita buat jadi coklat oke dan disini kita tinggal ganti di bagian bawah ya kita harus pakai orange orange ya yeti yeta orange jadi kita tinggal jongkok dan klik kanan eh klik kiri maksudnya dan kita tinggal up nah ini kita tinggal ganti channel ke coklat disini juga coklat kan yep coklat dan kita tinggal kasih filter cuy dan ambil satu kepala wither dan yep kita tinggal filter aja sih jadi disini ekstraknya kita centang dan kita kasih filter disini dan kita masukkan wither skeletonnya gitu ya dan disini kita tinggal aktifkan aja sih nah dia bakal masuk ke sini cuy kepala widernya gitu ya apa kepala widernya nah jadi seperti kalian lihat ya dia bakal ketarungnya itu kebawah cuy nggak tahu kenapa ya Nah ini kadang-kadang dia ngebug juga sih nah dia Aduh kenapa ya aku agak bingung juga sih kenapa sih kenapa dia ngebug gitu oke tungga anu disini yep nah ini udah selesai ya aku nggak tahu juga kadang-kadang dia misalnya ini kan pulse ya Nah dia nggak ngeluarkan tapi misalnya disini eh salsen itu dia bakal ngeluarkan kepalanya gitu ya ya agak bingung juga sih kenapa ya Oh ya aku juga ada ada sedikit tips ya di sini jadi untuk yang Aduh ini aku pakai magnet ya aku baru ingat Nah jadi disini kan itu aku pakai yang nama itu mob grinder ya Nah kalian tinggal upgrade pakai yang nama itu beheading ini Nah jadi beheading ini dia bakal me apa ya meninggikan eh untuk mendapatkan kepala gitu ya jadi ya aku upgrade itu sampai 10 untuk mendapatkan banyak kepala widernya gitu ya Nah jadi ini kan udah jadi nih Oh untuk anunya jadi kita tinggal ke bagian depan dan kita tutup bagian sini ya Oh ya sebelum itu kita akan taruh yang nama itu disk disk locator yang udah aku set di dalam sini ya Nah jadi kita kita tinggal taruh aja disk locator nya ini nah ini kita nanti widernya akan akan kebud gitu ya dan dia bakal langsung masuk ke dalam sini jadi kita akan tutup ini pakai apa ya Oke jadi sini aku akan pakai temperate glass saja karena reinforce glass ya Nah jadi reinforce glass ini sebetulnya bisa sih untuk dibuat tapi misalnya kita kita taruh dia nggak kelihatan dalam-dalam bagian dalamnya karena gelap betul kecuali kita apa ya namanya ini kita maxkan untuk detailnya gitu ya Nah ini aku nggak pakai max detail jadi aku buat aja pakai yang namanya itu ini temperate glass ya sebetulnya ini bisa meledak juga sih misalnya kena wither tapi misalnya ini apa namanya tapi misalnya Changnya itu ya Changnya ini kita klaim dia kalau nggak salah ya kalau nggak salah itu dia nggak bakal meledak cuy untuk batu-batu yang di sampingnya ataupun kacanya gitu ya Nah jadi ya nggak masalah sih sebetulnya Nah jadi misalnya udah kayak gini kalian tinggal nyalakan aja untuk mob crushernya nah ini kenapa ada apa ya namanya ini bekas-bekas yang lain ini sebetulnya aku udah sempat mundur wither juga tapi aku susun sendiri sih untuk widernya ya jadi alasan aku untuk bunuh wither duluan itu aku akan membuat aku membuat yang namanya itu acceleration one ya yang dimana ini untuk mempercepat blok nah jadi untuk ayam-ayam itu aku pakai yang acceleration one itu untuk mempercepat kita proses ayamnya gitu ya dan Yap kayak gitu aja sih Oke jadi sini udah semua ya ini udah siap disini juga udah siap ya maksudnya untuk restennya Oke coklat dan ya kayak gitu aja jadi kita tinggal nyalakan yang mesin ini ya ada recent clocknya mungkin aku akan pakai yang nama itu apa ya namanya itu lever kalau nggak salah ada sih nah ada kan lever Oke kita taruh dan kita taruh di bagian sini aja dan kita nyalakan Oke kita tinggal tunggu ya mudahan aja sih ke buildnya itu mudah aja eh aku nggak tahu juga masalahnya ini ada dimana tapi ini ya eh dek teksionnya ini udah aku matikan maksudnya yang lainnya tuh pulse yang disini aja yang belum karena misalnya aku nyalakan dia bakal kedai ke scan sama ini cuy Oke lah jadi iya ham 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 ha ini agak membingungkan sih kemarin itu aku udah coba di kreatif mod tapi ya nggak tahu kenapa ini masih ngebok atau apa ya ya udah lah jadi sini aku udah menemukan masalahnya kenapa yang bagian sini nyala terus jadi dia nyala itu gara-gara ini cuy reston yang disini itu udah kena disini dia bakal nggak tahu juga kenapa dia bisa kayak gitu ya ini kita ganti ke warna coklat tadi ya untuk nyalakan yang ini nah ini udah selesai jadi kita waktu untuk nge-spawn withernya itu tergantung dengan reston clock yang disini ya ini masih aku set dari dari jadi 400 jadi ya kita nyalakan dulu dan kita lihat gimana ya tadi itu ada kesalahan sih ya udahlah kadang-kadang membingungkan sih mode-mode kayak gini ini ya tapi yaitu ya sih yang bikin serunya dan kita tunggu dulu ya untuk kanunya untuk withernya sampai selesai oke nah itu deh withernya udah keluar dan yap kita tinggal tunggu dia meledak dan dia bakal langsung mati gara-gara ini ya oke oke kayaknya range nya itu masih kurang sih kayaknya ya hmm oke kita matikan dulu nah itu withernya satu tadi mati dan itu nyangkut ya jadi kita coba pukul aja kadang-kadang juga bisa nyangkut sih withernya anggapannya reinforce obsidian ini kayak ini kayak yang namanya itu apa Oh ya yang namanya itu bedrock ya aduh kenapa sih sampai lupa yaudahlah mungkin nanti akan aku tingkatkan addonnya ini nah ini kayaknya udah pas ya untuk eh apa yang range nomor dua ya jadi ya kita hit dulu dan tadi kalian lihat sendiri ya jadi nge-spawnnya itu enggak cepat untuk ini nah kita coba lagi ya Oh ya dan juga ini untuk this locator Re resepted nya ini reseptesel ini aku pindah kesini karena dia misalnya kena redstone dia bakal mati ini ya untuk portalnya jadi ya kayak gitu sih Nah itu kan udah Nah kita lihat widernya itu dia bakal mati dulu baru dia bakal nge-spawn leader baru gitu ya Oke ini mau meledak dan meledak Nah itu udah meledak dan dia bakal mati dan beberapa detik ini kemudian aku bakal nge-spawn leader yang baru oke nah kalian lihat sendiri ya itu nggak terlalu cepat coy untuk 400 tapi misalnya 300 dia misalnya udah mati satu leader dia bakal langsung muncul lagi leader yang baru gitu ya Oke ini kita matikan aja dulu karena kita nggak terlalu butuh apa-apa dan disini nanti akan aku sambungkan langsung ke dalam storage ya jadi nanti akan aku pakai apa namanya itu Ender chest nah ya Ender chest dia langsung masuk ke ya hampir sama kayak di mob farm itu sih Ender chestnya warnanya masih putih-putih dan disini kita udah nyesuaikan yang namanya itu Wither Builder C jadi ya kalian bisa variasikan aja kayak gimana untuk nyesuaikan intinya kalian butuh yang otoplaser dan kalian tinggal ikuti aja sih ha kayak gitu aja simple dan yep mungkin kayak gitu aja sih ya ya itulah Oke guys ya jadi mungkin sampai situ aja untuk episode kali ini dan misalnya kalian suka dengan episode kali ini jangan lupa kalian like and share ke teman-teman kalian dan yep yang belum subscribe langsung aja kalian subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku oke dan sampai jumpa next episode and see you bye dadah ya kita masuk ya kita ada dalam oke oke hai Terima kasih.